di sini kita betul-betul Franky, masih pacaran dengan pacarmu? masih ya? jadi lihat ya sekarang ya ini baru ketemu ya Franky ya? kurang lebih nah, supaya Franky tidak kemana-mana ya supaya Franky tidak kemana-mana sekarang kakinya Franky lemas dulu deh oke, lemas, coba berdiri deh oke Franky coba berdiri lemas tuh kakinya tuh? nah, kalau udah lemas berarti nggak bisa kemana-mana nah, Franky ini apa Franky? kopi kopimu ya? kopi apa namanya nih? kopi rasa apa? kopi susu kopi susu? berarti udah tau kopi tuh rasanya susu tuh? oke, sekarang coba Franky nanti kalau minum kopi ini rasanya itu berubah menjadi bakso tau tau bakso tuh? yang pedas tau? oke, sekarang coba cicipin percaya nggak ini? pedas kaya bakso bagaimana? bagaimana Franky? rasanya? baso baso? siap pedas ya? siap nah, kita tanya Franky kamu boleh cerita Franky sekarang pacaran dengan siapa namanya Franky? dengan Henny Henny? siap Henny kapan terakhir ketemu? tiga hari cuma tiga hari yang kemarin ya oke cinta banget sama Henny? siap Henny oke sekarang orang yang disebelah kiri kamu tuh adalah pacarmu oke sini sini nah siapa dia? Henny Henny tuh? oke Henny duduk sini deh duduk sini oke pakai kursi ambil kursi siapa dia? Henny? siap nama lengkapnya siapa? Henny Christian Henny Christian siap oke kamu berani pegang tangannya deh coba pegang tangannya deh bilang cinta sama dia deh cinta sekali oke kamu berani gak ngomong lamar dia sekarang? coba ngomong lamar dia deh belum siap belum siap ya? oke Henny juga belum siap ya? siap oke Henny kamu sayang banget gak Henny sama Franky? eh jawab Henny sayang banget gak? sayang banget ya oke sayang banget ya nah Franky jadi nanti coba bayangkan seandainya mulut kamu itu pindah ke dahi kamu ingat ya jadi mulut kamu itu gak pakai bang nah kok bisa pindah ke dahi sehingga kalau kamu makan justru tanganmu mengarah ke dahi kamu karena mulutmu pindah ke dahi kamu oke sekarang kamu makan ini deh gue coba makan coba makan coba makan kok bisa coba lagi makan dulu lagi kok bisa coba makan lagi deh coba kok pindah ke dahi kok bisa pindah begitu? coba deh oke kalau kita pindah kalau kita pindah ini ini sendok ini sendok ini coba kamu sekarang anggap aja makanan ada di sendok ini coba kamu masukkan ke mulut kamu oke tak taruh sini lagi susah ini oke sekarang pakai sendok ini coba seandainya sendok ini makanan dalatnya masukkan ke mulut kok bisa? coba masukkan lagi deh Renggy coba terus bagaimana kamu bisa makan selama ini kamu minum susah ya? coba sekali lagi oke susah ya? siap oke nah Renggy gini ini kok ada obat nyamuk ini? ini obat nyamuk ya? obat nyamuk ini benar ya? oke sekarang Renggy gini oke obat nyamuk taruh di tanganmu pegang gini nah sekarang bayangkan ya obat nyamuk ini nempel dengan tangan kamu nempel ya gak bisa dibuka ya oke ini nempel banget nah tiba-tiba obat nyamuk itu berubah jadi ular bagaimana? gak bisa oke kita ambil ya kita ambil takut ya? takut ya kepalanya disini ya oke gak apa-apa kita ambil ya ular ini ya udah gak usah takut ularnya selama di tangannya dokter dia gak pergi kemana-mana oke teman-teman ini ular ya ular ular apa obat nyamuk ini? ular ya? ular ya kecil tapi kecil ya tapi dia melilit ya oke luar biasa oke nah biasa saja nah Renggy saya tahu kamu pintar matematika ya pintar banget matematika dokter kasih hal yang sederhana lah ya yang paling sederhana tapi tiba-tiba kamu blank banget dengan matematika kamu gak bisa penjumlahan dan tidak bisa pengurangan oke kita hitungnya sederhana ya 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2 4 tepat ya oke sekarang angka 4 hilang dari pikiranmu tek angka hilang sekarang 5 kurang 1 berapa? 5 kurang 1 3 3 ya woy luar biasa pintar nah sekarang kalau 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2 3 3 pintar banget ya oke nah sekarang Renggy kalau uang tahu ya kalau uang tahu ya nanti uang yang dokter keluarkan dari dompetnya dokter itu adalah uang 100 ribu ingat ya kalau apapun uang yang dokter keluarkan dari dompet itu 100 ribu ya oke nah ini uang berapa ini? 100 ribu 100 ribu ya coba perlihatkan deh ke ini ke pemirsa oke ini 100 ribu ya 100 ribu benar ya luar biasa 100 ribu ya di belakangnya juga 100 ribu ya oke pegang deh ambil deh 100 ribu itu oke luar biasa ya nah sekarang Renggy Renggy kan masih lemas kakinya coba berdiri deh masih ya masih lemas ya masih lemas ya nah Renggy kan aduh ya di seri ini sering sehari-hari dengan kapitokas ya sering ya oke tiba-tiba kapitokas ada di depan kamu itu udah siap Renggy sehat siap benar ya sehat banget ya mau diperintah apa dia ini? apa kegiatan hari ini Renggy? oke 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 nah Renggy gini dengarkan baik-baik nusat aku sama kapitokas ya dia ramah orangnya nah ini Renggy ini sendok ya nah kalau dokter anggap ini sendok ini adalah tubuhnya Renggy anggap aja ini kepalanya Renggy ini badannya Renggy ini kakinya Renggy apapun yang saya lakukan ke sendok ini adalah sama dengan diri kamu bayangkan ini kepala kamu kalau saya ketok kepalamu ini maka kepalamu juga rasa sakit ini bagaimana? enggak apa-apa? enggak apa-apa? oke ini anggap sendok ini adalah kamu ya Renggy ya jadi kalau sendok ini saya kasih apapun misalnya ini kaki pasti geli ya coba ini saya ini kan geli enggak? enggak ya luar biasa nah Renggy ini korek ya ini korek ya enggak apa-apa ya korek ini biasanya kalau diketokan keluar api ya oke benar ya nanti kalau Renggy lihat api dikeluar dari korek ini tiba-tiba Renggy tertidur ingat ya oke jauh lihat perhatikan baik-baik enggak apa-apa oke dia artinya sugesti beberapa tertentu hilang dari pikirannya oke sekarang ini sekarang kembali kemana ini ini obat nyamuk bukan ular ya bukan ya kalau ini berubah jadi ular bagaimana Renggy coba lihat ular enggak nah dia sudah kembali ke fase normal sekarang bisa berdiri enggak Renggy oh bisa luar biasa oke sekarang sudah selesai ya jadi ada proses hipnoterapi yang kita hipnotis orang tapi karena keadaan transnya masih alpha bulan theta dia masih bisa kembali kalau dia merasa prosesnya tidak nyaman oke terima kasih jadi